Digabarkan speedboot terbakar di perairan Kuala Punggur, Desa Sampok Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, pada selasa kemarin. Dua orang yang terdiri dari ayah dan anak dinyatakan hilang akibat insiden itu. Usai sang ayah, bulat 4 tahun balita korban kedua speedboot yang terbakar ditemukan mengapung di perairan Kuala Punggur pada Rabu pagi. Kepala Sar Pontianak Yopi Haryadi menjelaskan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar 2,5 nm jarak dari lokasi kejadian. Dilansi dari tribun pontianak.co.id, korban lalu dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Yopi Haryadi mengatakan dengan penemuan korban kedua, maka berakhirlah proses pencarian terhadap korban terbakarnya speedboot di perairan Kuala Punggur. Sebelumnya diberitakan telah terjadi kebakaran speedboot di perairan Kuala Punggur, desa Sempolaut, kecamatan Kakap. Ayah dan anak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sempat dinyatakan hilang. Telah dilakukan pencarian, akhirnya satu persatu dari korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!